Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di channel Fokus Pelajar Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-24 Dan kita akan membahas tentang soal-soal TWK CPNS 2024 Khususnya materi nasionalisme Soal ini teman-teman kebanyakan full penalaran dan agak panjang Dan ini sudah saya carikan soal-soal yang terupdate dan sesuai dengan kisih-kisih mempun RB Oke teman-teman tidak usah berlama-lama kita masuk ke soal yang pertama Oh ini minggu lalu teman-teman ini ada soal atau fair kita yang nomor 6 ini kita kerjakan dulu Beberapa ahli berpendapat bahwa identitas nasional yang terlalu kuat Dapat menimbulkan sentimen nasionalisme yang berlebihan dan berpotensi memicu diskriminasi terhadap kelompok minoritas Selain itu identitas nasional yang berlebihan juga menghalangi pengakuan terhadap identitas lokal atau regional Yang beragam di dalam negara Oleh sebab itu maka pemerintah harus memastikan pembentukan identitas nasional yang kuat Itu dilakukan dengan berimbang dan inklusif Di bawah ini tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui saluran pendidikan adalah Oke teman-teman Kemudian dari pertemuan kita yang lalu-lalu itu tipsnya yang selalu saya katakan bahwa Untuk mengerjakan soal-soal TWK itu baik dia panjang atau dia kecil soalnya atau pendek soalnya Maka selalu kita harus mencari kata kunci dalam soal itu teman-teman Kemudian kita kaitkan dengan jawaban yang ada Di jawaban itu dia menyelesaikan kasus yang ada dalam narasi soal ini Nah sekarang ini teman-teman Yang ditanyakan adalah Pembentukan identitas nasional ini Yang seimbang dan inklusif Apa itu yang harus dilakukan pemerintah melalui jalur pendidikan ini Jadi jawabannya nanti teman-teman Itu kita harus mencari jawaban Kompleksitas ini menyelesaikan persoalan dalam narasi ini Yang berhubungan dengan jalur pendidikan Oke kita cek A Mendorong pengakuan dan penghargaan terhadap identitas lokal dan regional Benar ini pernyataan ini benar Tetapi Apakah berhubungan dengan jalur pendidikan ini? Ini saya sekirkan bukan ya Berarti ini kurang tepat teman-teman Ya kita simpan dulu B Memfasilitasi pembangunan budaya lokal Dan mendorong pengenalan terhadap warisan budaya lokal di seluruh wilayah negara Ini juga positif ini teman-teman Tetapi lagi-lagi dia harus berhubungan dengan pendidikan Kita simpan juga ini C Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif Saya kira ini yang sesuai dengan narasi soal ini berimbang dan inklusif Tapi ini kebetulan dia berhubungan dengan pendidikan ini Berarti teman-teman Kalau menurut saya ini yang bagus Tapi kita simpan aja dulu ini Ini positif D Membangun lingkungan yang inklusif dan menggalakkan dialog antar kelompok Ini usaha pemerintah Ini bagus juga Positif Tapi lagi-lagi dia tidak berhubungan dengan jalur pendidikan Bukan jalur pendidikan ini E Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional Ini ekonomi pokoknya Kita mintanya adalah pendidikan ini teman-teman Nah kalau saya Menurut saya teman-teman Saya lebih cenderung di C ini Mengajarkan sejarah nasional secara objektif dan inklusif Melalui jalur pendidikan tadi Sepakat kita di C teman-teman Oke Kita langsung masuk ke soal yang pertama Yang pertama Nasionalisme Ini soalnya teman-teman Cukup panjang Ini sampai berapa baris Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ini 7 baris Jadi intinya teman-teman Ini pulunarasi Analisanya kuat Jadi kuncinya teman-teman yang mengerjakan ini adalah Kita langsung biasanya membaca di Akhir kalimat atau apa yang ditanyakan Kemudian nanti kita kaitkan ini Kalau kita membutuhkan Kita baca isinya Ya kita baca sedikit-sedikit saja Ya kira-kira yang mana yang Kita butuhkan Nah yang ditanyakan disini adalah Dalam situasi dimana ketegangan sosial Antara suku di suatu wilayah Semakin meningkat akibat Kesalahpahaman budaya Nah tindakan berikut Menunjukkan peran nasionalisme Yang diwujudkan melalui sikap toleran Adalah titik-titik Sikap nasionalisme teman-teman Yang ditujudkan dalam Melalui sikap toleransi Apa yang dibutuhkan disini Sikap toleransi terhadap Munculnya ketegangan sosial Antara suku di suatu wilayah teman-teman Akibat apa? Kesalahpahaman budaya ini Kira-kira Itu tadi Peran nasionalisme yang diwujudkan dalam sikap toleran Oke kita lihat Yang pertama A Memfasilitasi pertemuan antara toko, adat, suku Untuk mendiskusikan solusi dengan melibatkan pihak luar Sebagai mediator netral Kalau di telah ini Analisanya ini Poin A teman-teman Saya kira ini adalah Ini hal yang sangat positif Positifnya dimana teman-teman? Adalah Sikap nasionalisme ini Yang toleran Ya kan? Yang toleran Ini terwujud dalam bentuk dialog Ini Memfasilitasi Terbentuk Dalam bentuk dialog Antara kelompok suku Dengan bantuan pihak luar yang netral Ini positifnya disini teman-teman Ya kan? Nah ini kita simpan dulu ini Positif jawabannya ini Bagus sekali Ya Kita lihat Siapa tahu ada jawaban yang lebih positif B Mengarahkan seluruh kelompok suku Untuk kembali pada tradisi mereka masing-masing Guna memperkuat identitas yang unik Tanpa adanya campur tangan pihak luar Oke kita lihat Ini kan ketegangan sosial ya Antara suku ya Kita butuh sikap toleran Kita butuh peran nasionalisme dan sikap toleran Nah ini Kalau ini kita lihat ini Mengarahkan kelompok suku Untuk kembali ke tradisi masing-masing Sekiranya ini penting Bagus juga Ini positif Tetapi yang menjadi persoalan ini Kalau ini Guna memperkuat identitas yang unik Berarti kan sama saja ini Sama saja kita mengisolasi diri Justru dapat Memperburuk ketegangan disini Karena ini ketegangan sosial ya Nah ini kan masing-masing ini Kita kayak mengisolasi diri Justru makin membesar ini Makin membesar persoalan Tidak menyelesaikan persoalan maksudnya Sementara itu teman-teman ya Nasionalisme yang toleran itu Itu sebenarnya tidak hanya untuk Membentuk Atau memperkuat identitas itu Tetapi juga membangun Pemahaman bersama Itu di tengah perbedaan Itu nasionalisme yang toleran Jadi ini kurang tepat ya C Memperkenalkan undang-undang baru Yang mengajibkan Sementara kelompok suku Mematuhi norma-norma mudaya Dumenan yang diakui oleh Mayoritas penduduk Ini kalau pembentukan undang-undang ini Undang-undang baru Untuk menyelesaikan Ketegangan sosial ini Saya kira ini agak menjadi Lebih rumit teman-teman Kalau kita memaksa Budaya mayoritas justru Menghapus keberagaman Itu dapat menimbulkan Perasaan tertindas Di antara suku-suku minoritas Kalau memang ini yang Ditonjolkan disini Sementara sikap Nasionalisme yang toleran itu Itu harus menghargai Semua budaya Tanpa Ada yang istilahnya Dominan Atau dominasi oleh Suatu kelompok tertentu Jadi ini pun juga Kurang tepat Ya D Mendorong setiap suku Untuk mempromosikan Nilai-nilai budayanya Di wilayah lain Agar tercipta Kesedaran nasional Yang lebih homogen Nah ini Ini negatif juga Negatifnya dimana Teman-teman Ini homogen Lebih seragam maksudnya Kita mempromosikan Budaya-budaya Di wilayah lain Agar bisa jadi seragam Saya kira Susah Maksudnya adalah Itu toleransi Sebenarnya berusaha Mempertangkan Perbedaan Teman-teman Dengan sikap menghargai Bukan menyatukan Semua budaya Menjadi seragam Itu Makanya ini negatif juga Agak kurang tepat Teman-teman E Membiarkan konflik Antarsuku berlangsung Dengan dali bahwa Sita kelompok berhak Mempertahankan Keaslian budaya Mereka tanpa Campur tangan pemerintah Kalau membiarkan Konflik terjadi Ini sudah sangat Bertolak-belakan Dengan nasionalisme Sikap toleransi itu Sebanyak menentut Adanya upaya Untuk menyelesaikan Konflik Dengan cara yang Damai dan Berkadilah Jadi ini bertolak-belakan Oke teman-teman Dari jawaban semua Yang pilihan ABCD ini Saya itu lebih cenderungnya Di A ini tadi Ini lebih kompleks Lebih kompleks Dia memfasilitasi Pertemuan antar Toko adat Suku untuk mendiskusikan Solusi dengan Melibatkan pihak luar Sebagai mediator Neutral Untuk menyelesaikan Ini tadi ya Ketegangan sosial Mengakibatkan Kesalahpahaman budaya Kita lanjut Ke soal nomor Dua Nomor dua Soalnya juga ini agak panjang Teman-teman Narasinya panjang Jadi Kita kembali langsung Baca saja Di akhir kalimat Di tengah meningkatnya Ketegangan antar Kelakukatan besar Di Laut Cina Selatan Peran Yang mungkin Dimainkan oleh Indonesia Untuk menjaga Stabilitas kawasan Tanpa memihak pada Salah satu negara Yang bersengketa Adalah Titit-titit Jadi yang Yang ditanyakan Di sini teman-teman ya Peran Indonesia Dalam menjaga Stabilitas kawasan Berarti Kawasan di sini Yang bersengketa Di Laut Cina Selatan Konfliknya adalah Laut Cina Selatan Nah ini Termasuk Cina, Belifin, Vietnam Dan Malaysia Kira-kira Apa yang harus Apa yang menjadi Peran Indonesia Dalam Menjaga stabilitas Kawasan di sini Ini pengaruh Amerika Kayaknya sudah masuk Dua ini Amerika dan Rusia Turut terlibatnya Dalam menjaga Pengaruh di kawasan Tersebut Apa yang harus Kita lakukan Atau peran Indonesia Di sini teman-teman Kita lihat Memimpin koalisi Internasional Untuk mengambil Tindakan militer Juga Guna memastikan Laut Cina Selatan Tetap terbuka Bagi semua negara Di dunia Teman-teman Itu posisi Indonesia Di dunia internasional Dia itu selalu Lebih condong Kepada peran Diplomatik Dan netral Tanpa menggunakan Impasi militer Dia selalu Cara-caranya Itu adalah Diplomasi Nah sekarang ini Ada kata-kata Memimpin koalisi Internasional Untuk melakukan Tindakan militer Saya kira ini Bukan tujuannya Indonesia ini Ini justru Kita bisa terjebak Dari sikapnya Kalau kita langsung Masuk ke Memihak Atau kita langsung Ke camkah peran Tidak menyelesaikan Persoalan Jadi ini negatif Kurang tepat Lihat dulu Yang lain B Menginisiasi perjanjian Bilateral yang Hanya melibatkan Negara ASEAN Tanpa melibatkan Kekuatan global Seperti Amerika Dan Serikat Ini diatas kan Sudah terlibat Ada pengaruh Amerika dan Rusia Juga Kurang tepat Masih kurang Oke kita C Menawarkan diri Sebagai tuan rumah Pertemuan diplomatik Regional Dengan melibatkan Semua pihak Nah ini melibatkan Semua persen kita Tanpa ikut serta Dalam keputusan militer Nah ini saya keren Bagus ini Balim bagus ini Ada keputusan Pertemuan regionalnya Kemudian kita Ajar semua yang bersenketa Kemudian kita Tidak ikut Dalam keputusan militer Saya kira ini yang bagus Teman-teman Kita lihat dulu Simpan D Menyusun kebijakan domestik Yang mendukung Salah satu kekuatan terbesar Guna memastikan Adanya perlindungan Tentang kepentingan Nasional di kawasan tersebut Memang kita juga punya Kepentingan Teman-teman Tetapi Yang ini yang menjadi Mendukung disini Mendukung salah satu Kekuatan besar ini Yang tidak menjadi netral Karena Indonesia ini Akan merubah Posisi Indonesia Sebagai negara Yang mengutamakan Perdamaian Dan stabilitas rasional Regional Kalau melalui Cara-cara Damai dan diplomasi Ini kalau yang Kalau ini yang Kita mau Dukung-dukung disini Kita harus selalu berada Di polisi Sisi netral Sebenarnya Jadi ini kurang tepat E Menyatakan dukungan penuh Kepada negara Yang memiliki pengaruh Ekonomi besar Ini Ini penting juga Ekonomi Cuma kalau ini Justru kita tidak Netral Ini Justru bisa Memperburuk Di Area-area Singkata ini Di kawasan regional kita Jadi ini juga Kurang tepat Teman-teman Dari semua jawabannya Teman-teman Yang paling benar itu Kalau menurut saya Tadi C menawarkan diri Sebagai tuan rumah Partai Diplomatik Mungkin kita sepakat Teman-teman disini Yang paling bisa Menyelesaikan kasus Di atas ini Tadi C Oke lanjut lagi Ke nomor tiga Teman-teman Halo teman-teman Mempersiapkan diri Dalam menghadapi Tes JPNS Di 2024 ini Itu tidak hanya cukup Anda belajar Melalui Youtube Dan Seyokianya Teman-teman Bisa belajar Melalui tryout Salah satunya ini Adalah tryout Yang disediakan Oleh sobat JPNS Disini Terlalu banyak Paket Disini Anda bisa beli Ada paket Premium Paket Platinum Dan paket Kedinasan Ini Harganya cukup Bervariasi Ada yang Rp99.000 Rp175.000 Rupiah per tahun Untuk Platinum Dan Rp99.000 Untuk paket Kedinasan Setiap paket Ini Disediakan 15 paket Ada penjelasannya Terus ada Video pembahasan Tryout Anda bisa Lihat disitu Statisik nilai Dan skor Akun Anda Berlaku selama Satu tahun Ini bisa diulang-ulang Oke Teman-teman Tunggu apa lagi Silahkan Anda Mendaftar Melalui link Yang saya sudah siapkan Di deskripsi Video Yang ditanyakan Adalah Di antara Peristiwa berikut Yang menunjukkan Nilai Nasionalisme Berdasarkan Semangat Sumpah Pemuda 1928 Adalah Jadi kita cari Peristiwa Apa ini Di antara ABCD Ini Yang menunjukkan Nilai Nasionalisme Berdasarkan Semangat Sumpah Pemuda 1928 Ini Apa semangatnya Di situ Teman-teman Semangatnya Adalah Persatuan Indonesia Kemudian Dia menekankan Satu tanah air Satu bangsa Satu bahasa Ini tiga Ini satu Ini dua Kemudian ini tiga Satu tanah air Satu bangsa Dan satu bahasa Itu Itu semangat Sumpah Pemuda 1928 Kita lihat Seorang pemimpin daerah Menggunakan bahasa daerah Dalam setiap Forum internasional Untuk menunjukkan Identitas budaya lokal Sebenarnya Ini positif Bagus ya Kita selalu Menunjukkan Identitas budaya lokal Kita Tetapi kan Pertanyaannya Ini semangatnya Ini 1928 Apa itu Ya itu tadi Satu bahasa Satu Tanah air Dan Satu bangsa Nah satu bahasa Kalau budaya lokal ini Di forum internasional Kecuali kalau di kampung Kita bisa Ini forum internasional Saya kira ini kurang Positif ya Masih kurang tepat ini Ya Bukan salah Tapi kurang tepat Kita simpan dulu B Sekolah-sekolah di Indonesia Diwajibkan Mengutamakan pengajaran Bahasa Inggris Sebagai bahasa Utama guna Menghadapi globalisasi Sebenarnya ini bagus Kita nanti Menghadapi global itu Kita butuh Bahasa ini Tapi kan persoalannya Dia pertanyaannya tadi Semangat Sumpat 28 Satu bahasa disini Yaitu apa Bahasa Indonesia Berarti ini juga Kurang tepat Lanjut C Sekolompok pemuda Dari berbagai suku Di Indonesia Berkolaborasi Untuk membuat Film dokumenter Tentang keindahan Alam usantara Menggunakan Bahasa Indonesia Ini Sekolompok pemuda Berbagai suku Berarti diantara semua Diantara Bisa ya Lebih dari satu suku Di Indonesia ini Kemudian dia Bersama-sama Membuat Beli dokumenter Tentang Tentang keindahan Alam usantara Menggunakan bahasa Indonesia Berarti semangatnya Cocok ya Teman-teman ya Semangatnya Cocok Satu bahasa ini Berkolaborasi Dari seluruh suku Yang ada Dari suku yang ada Berarti ini positif Ini positif Bisa ini yang benar Oke kita lanjut Masyarakat di sebuah daerah Hanya merayakan Hari besar kebudayaan Setempat Tanpa melibatkan Kelompok lain Berarti dia Individual ini Individual maksudnya Dia kelompok sendiri Dia kelompoknya saja Berarti ini Kurang positif Bisa berbagi dirinya sendiri Tapi ini kan Semangatnya Sumpah pemuda Satu bahasa Satu tanah air ini Ya Sebuah perusahaan Mewajibkan Penggunaan bahasa asing Dalam komunikasi Internat demi Meningkatkan daya Senggobal Ini sebenarnya Daya Senggobal bagus Tapi ini persoalannya Bahasa asing ini Kita Semangatnya Satu bahasa Itu bahasa Indonesia Oke yang ditanyakan Ada sumpah Pemuda Jadi teman-teman Yang paling cocok Kalau menurut saya Dari semua jawabannya Yang ada ini Itu ada di tarik Di C ini Sekelompok pemuda Ini Di era globalisasi ini Semakin banyak Fenomena yang menunjukkan Generasi muda Mengalami Kepudaran Terhadap jiwa Nasionalisme Teknologi yang berkembang Pesat dan pengaruh Budaya asing Semakin mudah Diakses Menjadi faktor Yang mempengaruhi Pandangan dan sikap Generasi muda Terhadap Identitas bangsa Ya Ini yang menjadi faktor Budaya asing Teman-teman Sementara itu Semangat kebangsaan Yang menjadi fondasi Dalam menjaga Persatuan dan kesatuan Bangsa Terlihat mulai Diluntur Di kalangan Sebagian Pemuda Faktor berikut Yang paling mungkin Menjadi penyebab Kepudaran jiwa Nasionalisme Di kalangan Pemuda Saat ini adalah A. Kurangnya akses Terhadap informasi Global yang dapat Memperluas Keluasan generasi muda Tentang dunia Internasional B. Tingginya pengaruh budaya asing Melalui media sosial Yang menggantikan kebanggaan Terhadap budaya lokal Dan nasional C. Meningkatnya minat generasi muda Terhadap Kegiatan sosial Dan politik Di dalam negeri Yang berfokus Pada pembangunan Nasional D. Adanya peningkatan kurikun Pendidikan Yang mengajarkan Sejarah Sejarah dan perjuangan Bangsa Secara mendalam Di sekolah-sekolah E. Peran aktif generasi muda Dalam berbagai kegiatan Kebangsaan Yang memperkuat Rasa persatuan Dan kebanggaan Terhadap Indonesia Jadi intinya Teman-teman Soal ini adalah Penyebab Penyebab Kebudaran jiwa Nasionalisme Yang kita harus cari Dari narasi Soal ini Sudah jelas-jelas Teman-teman Bahwa Pengaruh budaya Asing ini Ya Yang sangat mudah Diakses Itu menjadi Faktor utama Terhadap Kepudaran jiwa Nasionalisme Di kalangan Generasi muda Oke kita lihat A tadi Kurangnya akses Terhadap informasi global Yang dapat memperluas Bawasan generasi muda Tentang dunia Ternasional Ya Kalau kita Betul-betul Perhatikan ini Kalimatnya teman-teman Pernyataannya Kurangnya akses Terhadap informasi global Yang dapat Memperluas generasi muda Tentang dunia Internasional Sebenarnya Kalau ini Kurangnya akses Terhadap informasi global Justru itu dapat Membatasi Wawasan generasi muda Ini Itu Tidak berlangsung Berkaitan dengan Kepudaran jiwa Jiwa Nasionalisme Hanya sekedar Kurangnya akses ya Akses terhadap Informasi global Yang sebenarnya Akses informasi global Itu Seharusnya dapat Dipadukan dengan Kebangkaan nasional Kalau ini Ini kan Hanya kurang Kurangnya akses saja Dia tidak berkata Langsung dengan Pudar atau Tidaknya jiwa Nasionalisme Kalau kurangnya akses ya Berarti ini Pertanyaan ini Jawaban masih kurang tepat Kita simpan dulu B Tingginya pengaruh Budaya asing melalui Sosial Media sosial Yang menggantikan Kebangkaan terhadap Budaya lokal Ini Kalau dilihat Narasinya teman-teman Ini kan menjadi Faktor utama di atas tadi Kalau semakin Ini Pengaruh budaya asing Ini sangat positif Kita simpan dulu C Meningkatnya minat Generasi muda Terhadap kegiatan sosial Dan politik dalam negeri Yang berfokus pada Pembangunan nasional Ini positif Ini positif Terhadap generasi muda Tetapi ini Justru Bisa menambah Wawasan Anak Wawasan generasi muda Dia tidak menjadi Menurutnya Kebudaran jiwa Nasionalisme Ini Ini benar Berarti kan Berarti ini Salah Ini benar Pernyata Tetapi dia tidak Berpengaruh terhadap Budarnya Jiwa nasionalisme Kemudian E Peran aktif generasi muda Dalam berbagai Kegiatan kemasan Memperkuat rasa persatuan Ini juga positif Tetapi Ini justru Ini tidak Mengurangi Kepudaran Atau Menyebabkan Kepudaran jiwa nasionalisme Berarti ini Juga salah Kalau begitu teman-teman Saya lebih fokusnya Ini Pengaruh budaya asing Ini yang benar Berdasarkan Narasi di atas Upaya membangun Motivasi Karakter bangsa Yang diimpikan oleh Dr. Wahidin Sudirisudo Adalah Narasinya tadi Di atas ini Apa ini Gagasannya Dr. Wahidin Sudirisudo Yaitu Melahirkan Stopia Stopia ini Adalah Sebuah pusat pendidikan Yang mengajarkan Calon-calon Pemimpin bangsa Di sini Kunci utamanya Adalah Membangun Karakter teman-teman Menciptakan Masa depan Yang lebih cera Bagi Indonesia Ini kan Gagasannya Ini kan masih relevan Sampai sekarang Membangkitkan Motivasi Dan membangun Karakter Generasi muda Jadi Kita lihat Kira-kira Pernyataan di bawah Ini yang cocok Dengan Kita cita Wahidin ini Kita lihat A Sebuah perusahaan teknologi Mendirikan pusat pelatihan Berbasis Teknologi canggih Untuk meningkatkan Keterampilan Generasi muda Namun Pelatihan ini Hanya terbuka Bagi kalangan Meringat ke atas Yang mampu Membayar Biaya Kalau diperhatikan Ini teman-temannya Yang positif ini Ini perusahaan Mendirikan pusat pelatihan Ini positif Meningkatkan Keterampilan Generasi muda Ini adalah sesuatu Yang bagus Tetapi Dia menjadi negatif Ini hanya Terbukanya Bagi kalangan Mereka ke atas Dan membayar Biaya tinggi Berarti kan Tidak sejalan Ini teman-teman Tidak sejalan Dengan cita-cita Dr. Wahidin Betul Yang sejalannya disini Tentang pelatihan Ini masih kurang tepatnya B. Sekolompok Yang muda Mendirikan organisasi Yang berfokus Pada pendidikan gratis Di daerah terpencil Melibatkan Masalah setempat Sebagai bagian Dari proses belajar Dan memberdayakan Diri mereka sendiri Ini yang positif Sesuai dengan Cita-cita ini Dr. Wahidin Sudiru Kita simpan dulu C. Pemerintah Meningkatkan Anggaran pendidikan Di daerah-daerah perkotaan Namun masih kurang Perhatikan wilayah-wilayah Pedalaman Yang jauh dari Pusat ekonomi Ini Cita-cita pemerintah Meningkatkan Pendidikan Benar Bagus ini Cuma disini Tidak ada Pemerataan Tidak sesuai Dengan cita-cita Dr. Wahidin Kalau begini Berarti ini kurang Tepat Kita simpan dulu Di sebuah Lembaga pendidikan Mengadakan bela Siswa Penuh untuk Siswa berprestasi Namun Penerimanya Diutamakan Berasal dari elite Nah ini juga Siswa prestasinya Positif Tapi ini Lagi-lagi ada Hasil untuk sekolah elite Berarti ini juga Kurang tepat E. Banyak sekolah Di kota-kota besar Yang beralih Ke sistem pembelajaran Berbasis teknologi digital Meskipun Sebagian besar Data penjil masih Kesulitan mengalami Aksifasitas teknologi tersebut Ini positif ya Teman-teman Cuma Ketimpangannya adalah Ini Aksesnya ini Hanya di perkotaan Dan pada laman ini Menunjukkan Basis ini Belum sepenuhnya Adil merata Nah ini kan Dokter Wahidin Menekankan Pentingnya pendidikan Yang bisa diakses Oleh semua pihak Itu tidak terkecuali Ini yang cita-citanya Dokter Wahidin Berarti ini kan Kurang tepat juga Kalau begitu Teman-teman ya Benar Menurut saya ini Ada di Ada di B Teman-teman Sekolompok pemuda ini Lebih benar Lebih komplit Ini dibanding Yang pilihan yang lain Lagi Yaitu B Oke teman-teman Nomor 6 Ini kita jadikan Per lagi Silahkan teman-teman Screenshot Di telah Dibaca Bye-bye Baru Tulis jawaban Di kolom Komentar Cukup sekian dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax